Intro Penjabat Gubernur Riau Rahman Hadi melakukan penanda tanganan kerjasama Ombudsman dengan pemerintah Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan dan menggawasi penyelenggaraan negara dan pemerintah serta berita acara serah terima pinjam pakai gedung antara pemerintah Provinsi Riau dengan Ombudsman Republik Indonesia Bertempat di gedung daerah Pahu Janggi, Penjabat Gubernur Riau Rahman Hadi melakukan penanda tanganan kerjasama dengan Ombudsman RI Kerjasama ini terkait upaya meningkatkan dan mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintah serta penanda tanganan berita acara serah terima pinjam pakai gedung antara pemerintah Provinsi Riau dengan Ombudsman Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu menjelaskan keberadaan Ombudsman RI untuk memastikan hak-hak layanan warga negara terpenuhi oleh penyelenggaraan pemerintah baik di pusat dan daerah Untuk itu dibutuhkan sebuah kantor untuk melakukan advokasi pelayanan publik tersebut Pemerintah Indonesia, Provinsi Riau Momen penting ini dalam rangka kerjasama antara pemerintah Provinsi Riau Bangunan yang terletak di jalan berlangsung tua, perubahan sutra mulia akan baru Bukan hanya sekedar termenai misi, tapi merupakan simbol komitmen kita bersama Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah untuk memastikan hak-hak masyarakat di dunia Bapak-Ibu sekalian dengan informasi, Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang beronan mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah Dalam tugasnya tentu mengundurkan masalah dan perasalahan yang tetap untuk menghubung Dalam tugas Ombudsman di perwakilan setiap provinsi, salah satunya adalah provinsi Riau Bapak-Ibu benar, untuk perwakilan Riau ini dibentuk setiap tahun ke-2012 Jadi setiap awal pada waktu itu, baru sekitar 4 wilayah kita Dan sekarang sudah lebih dari 20 orang Jadi artinya pemerintah untuk Riau Dan tentunya juga kami dapat menyampaikan di sini Perang serta dari komusmen di perwakilan Riau yang sudah nampak terkait penyelenggaraan putih Kalau dulu masih ada yang merah, tak ada yang kuning Kuning maka merah, kalau sekarang kalau semuanya sudah hijau Ya Pak, ini Pak kapat Dan mudah-mudahan di tahun ini Nilainya juga bisa mengawal Riau mungkin menjadi salah satu nanti Yang terbaik dalam pemerintahan dan provinsi sebuah ini Kita berharap akan berhubungan dari ini Sementara itu, Penjabat Gubernur Riau Rahman Hadi menerangkan Aktivitas keseharian advokasi layanan yang diberikan pemerintah Provinsi Riau Dan Kabupaten Kota di Riau oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau Memang perlu didukung agar bisa optimal Untuk serah terima gedung pinjam pakai Dalam harga memberikan dukungan yang optimal kepada Ombudsman Republik Indonesia Melakukan aktivitas sebagai sebuah kantor Kantor ini jangan diasosiasikan hanya sebagai sebuah gedung Gedung itu adalah hanya sebuah simbol Tapi aktivitas kesehariannya merupakan advokasi Atas layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau Dan Kabupaten Kota Yang kemudian diadvokasi oleh teman-teman di Ombudsman Di Bumbudu Indonesia Ombudsman satu langkah lebih maju Saya sampaikan kepada Pak Sekjen DPD belum dapat diadvokasi Kita sedang mengajukan pinjam pakai Selama ini dari 34 provinsi Minus apa namanya Provinsi Bawakaran Yang 4 provinsi Bapakua Selatan, Pendulungan, Barandaya, dan Bapakua Tengah Dari 34 itu kita di Provinsi Riau ini Justru masih sewa Tapi akan habis di bulan November ini Kemarin ada komunikasi dengan Pak Imra Mudah-mudahan ada tersedia kantor Yang bisa dialokasikan untuk pinjam pakai kepada BPD RI Supaya paling tidak Apa namanya Ada keterikatan antara pemerintah Provinsi Kepada anggota BPD RI Yang 4 orang Dengan asal Dapitnya dari Provinsi Riau Mudah-mudahan terbaik Apa yang dicamarkai daripada Ombudsman ini Ombudsman ini Melakukan advokasi kepada kita semua Selain itu PJ Gubernur Riau Rahman Hadi Menambahkan Ombudsman merupakan instansi pusat Yang memiliki perwakilan di semua provinsi Hingga saat ini kantor yang harus dibangun Untuk ombudsman mengalami moratorium Namun aktivitas mereka tidak boleh berhenti Dan Riau memiliki aset yang belum difungsikan Sehingga bisa pinjam pakai berupa tanah dan gedung Hingga ombudsman memiliki tanah dan gedung resmi Jadi Ombudsman ini adalah merupakan instansi pemerintah pusat Yang memiliki kepala kantor perwakilan di semua provinsi Dalam mereka mendukung kegiatannya Tentu saja mereka harus memiliki kantor Sampai dengan saat ini Kantor yang seharusnya dibangun untuk mereka sendiri Itu mengalami moratorium Tapi bukan berhenti dengan tidak memiliki kantor sendiri Kemudian aktivitas mereka terhenti Oleh karena itu Pemerintah provinsi berkewajiban Untuk berkolaborasi Dan secara kebetulan kita juga memiliki aset yang Belum difungsikan atau bisa difungsikan oleh mereka Oleh karena itu kita hari ini Memberikan pinjam pakai Kepada Ombudsman Republik Indonesia Berupa tanah dan gedung Untuk dipakai sampai dengan dia memiliki kantor Yang dibangun atas tanah hibat Penjabat Gubernur Riau Rahman Hadi mengharapkan Dengan peminjaman tanah dan gedung dari Pemprov Riau Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Riau dapat semakin optimal Dalam memberikan advokasi kepada yang membutuhkan Serta dapat berkolaborasi menyelesaikan masalah-masalah Pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau Hermansyah melaporkan